selamat pagi sedulurku sahabatku kanca jalan-jalan desa setelah admin sudah berada di kecamatan garung ini ya tepatnya di jalan dieng km 8 jadi kalau ke atas itu ke dieng ya sedaraku nah tetapi admin akan jalan-jalan ke dusun simbel desa sendang sari kecamatan garung kabupaten monosobo informasinya di sebelah sana itu ada pintu air kuning oke jadi memang petikanya ini gak begitu jelas ya gak ada tanda-tandanya oke kita langsung ke dusun simbel desa sendang sari kecamatan garung kabupaten monosobo cekidak ya sedulurku sahabatku kanca jalan-jalan desa admin sekarang sudah berada di sungai serayu nah itu dia pintu lis kuning dusun simbel desa sendang sari kecamatan garung kabupaten monosobo untuk cuaca saat ini mendung ya sedulurku ini siang ini juga banyak aktivitas para mencari pasir dan batu di bawah sungai lagi beraktivitas itu dia pintu airnya oke kita naik saja ke pintu lis kuning tersebut ya kita naik saja lebih dekat seperti apa ini juga ada aktivitas pasir yang lagi dibeli yang berbuat dengan mobil sebabnya pasir-pasirnya ini bisa dilihat pasirnya bagus-bagus ya ini juga jadi lokasi lis kuning tersebut itu tidak jauh dari jalan raya yang lebih 600 meter ya 200 atau 300 meter maksimal itu ini hasil para mencari pasir lis kuning lis itu berasal dari kata bahasa Belanda ya yang artinya pintu air sedangkan kuning mungkin warnanya dari dulu kuning ya jadi pintu air yang berwarna kuning ini masuk liayah dusun simbel desa sendang sari jamatan garung dari kejauhan kelihatan kecil tapi kalau nanti kalau dari dekat itu besar pasirnya ya subhanallah banyak banget jadi matahari belum terlihat jadi masih nggak begitu jelas ya pemananya ya ini dia dari atas kita lihat dari bawah dari atas itu banyak motor-motor milik pencari pasir ya ini pasirnya banyak banget ini dulu buku mungkin ya nah itu di bawah ada ini tangganya sudah rusak sudah tidak dipakai nih saudaraku sahabatku tinggi banget oke kita dari sebelah sini oh ini yang penggali pasir dari atas kita lihat ini pintu lis kuning dari dekat oke jadi bagusnya memang dari jauh ya saudaraku sahabatku kalau dari dekat seperti ini atau dari sebelah sana kita lihat kita lihat buku lis kuningnya wah pasirnya penuh ini dia bernama kalung buku lis kuning dari sebelah sini ini tinggi banget tinggi banget jadi nggak bisa disampai kalau kita lihat atas banget oh dari tampak belakang nih belakang itu banyak para pencari pasir di sungai ya ini tampak belakang jadi tapi besinya polos ya saudaraku sahabatku suara airnya besar sekali para pencari pasir juga banyak sama batu itu jadi ini pintu lis kuning dusun simbel desa sendang sari kecamatan garung kabupaten masoboh itu untuk perjalanan kali ini sampai disini aja ya ini dia pintu lis kuning terima kasih yang sudah di subscribe channel ini jjd jalan-jalan desa buat yang belum di mohon ya bantuan nya itu subscribe dan bagi yang menyukai atau untuk menambahkan informasi tentang pintu lis kuning tersebut silahkan di kolom komentar di bawah ini ini dia menampakan atau bentuk dari lis kuning terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh check it out terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih